Ya kita lanjutkan bahasan tentang dasar klasifikasi masih menggunakan slide dari buku introduction to data mining Ya kita sudah membahas tentang basic understanding kemudian decision tree kemudian bagaimana membangun decision tree kemudian mengukur impurity menggunakan gini menggunakan entropi menggunakan error klasifikasi nah kemudian kita akan membandingkan pengukuran-pengukuran impurity ini dengan gini entropi dan error klasifikasi kita coba akan bandingkan ya kita coba membahas tentang perbandingan pengukuran impurity ini kita lihat untuk kasus binar dua kelas ya kita bisa lihat jadi disini adalah probabilitasnya jadi ada kelasnya misalkan kelas satu dan kelas dua ini kalau misalkan disini katakanlah semua kelas satu semua disini adalah semua kelas dua semua ya seperti itu kemudian kalau 0,5 itu antara kelas satu dan kelas dua jumlahnya ya jumlah kelas satu dan jumlah kelas dua ya itu jumlahnya sama ya 0,5 ini kita lihat yang murni ya yaitu yaitu yang impurity nya 0 di semua kelas satu atau semua kelas dua disini ini sama semuanya itu 0 disini juga di ujung kiri dan ujung kanan kemudian juga sama kalau di tengah artinya jumlah c1 dan c2 nya sama rekordnya maka maksimal baik itu entropi disini maupun gini ataupun error klasifikasi hanya bedanya maksimalnya nilai maksimalnya kalau entropi maksimalnya disini adalah satu kemudian gini dan error misklasifikasi itu 0,5 dan bagaimana kurvanya juga kurvanya juga kurvanya berbeda bisa kita lihat seperti ini kurvanya dimana kurva error misklasifikasi itu lurus sedangkan yang lain tidak kita lihat perbedaan perbandingannya misalkan antara error error misklasifikasi dengan gini index ini adalah yang belum di split ya kita mempunyai 10 rekord kita mempunyai 10 rekord ya dimana distribusinya c1 ada 7 rekord dan c2 ada tiga rekord kemudian gininya itu 0,42 kita lihat kita hitung bagaimana gini kalau dipecah dengan cara seperti ini ya dengan cara seperti ini kemudian kita kita pecah dengan cara seperti ini ya bahwa apa ada node n1 dan node n2 node n1 dengan node n2 kita lihat kita hitung gini n1 gini n2 kemudian kita weighted average ya di rata-rata dengan bobot dimana bobotnya itu adalah jumlahnya ini kemudian ini adalah gini dari n1 gini dari n2 didapatkan hasil akhirnya ini ya kita lihat bahwa di hasil setelah pemecahan gininya itu improve improve itu artinya lebih kecil jadi impurity nya jadi lebih kecil lebih bagus lebih bagus di split daripada tidak di split artinya seperti itu tapi kita lihat bahwa errornya itu sama ya errornya sama kita lihat akan kita lihat secara lebih detail disini dimana sebelum di split sebelum dipecah itu adalah seperti ini ya ini yang belum dipecah ini misklasifikasi errornya kita lihat ada P untuk C1 7 per 10 dan P2 3 per 10 kemudian maksimalnya adalah yang 7 per 10 sehingga didapatkan errornya itu 0,3 ya sebenarnya kita bisa bisa langsung langsung kita lihat disini bahwa kita bisa lihat disini bahwa errornya itu adalah yang ini ya yang 3 per 10 jadi errornya 0,3 sebelum di split kemudian setelah di split kita lihat bahwa untuk n1 ya untuk yang n1 ini errornya itu adalah 0 karena udah benar semua 1 kurangi 1 kemudian n2 errornya itu adalah 1 kurangi 4 per 7 yaitu yang maksimal antara 4 per 7 dan 3 per 7 jadi maksimal itu adalah 4 per 7 kemudian hasilnya ini adalah n2 error n2 itu adalah 3 per 7 kemudian secara keseluruhan antara n1 dan n2 digabungkan ini errornya adalah kita weighted average 3 per 10 kali 0 itu 0 kemudian ini ada n2 ini n2 nya 7 per 10 jumlah rekodnya 7 per 10 dikalikan error di n2 ada 3 per 7 sehingga hasilnya 0,3 jadi antara sebelum di split aslinya parentnya ya dengan setelah di split itu sama padahal kalau menurut gini menjadi hasilnya lebih bagus artinya gini lebih kecil sehingga lebih bagus itu adalah salah satu yang kita bisa lihat perbedaannya nah kemudian ini contoh yang lain ya contoh yang lain di mana ini adalah parentnya ini adalah masih masih berkaitan dengan error dan gini indeks perbandingannya ini adalah parentnya seperti ini sama di 7 dan 3 ada 7 record di C1 dan 3 record di C2 kemudian ini di split seperti tadi ya kemudian kita splitnya dengan cara seperti ini n1 nya segini n2 nya gini alternatif pertama dan alternatif kedua kalau di splitnya dengan cara n1 nya seperti ini n2 nya seperti ini didapatkan gini nya 0,372 jadi lebih kecil ini lebih bagus daripada parentnya yang 0,42 yang untuk yang kedua alternatif kedua ini adalah gini nya adalah 0,14 juga lebih bagus dibandingkan yang dari parentnya tapi yang paling bagus antara duanya itu adalah alternatif yang pertama yaitu 0,342 tapi akan tapi kita lihat bahwa misklasifikasi error errornya itu sama 0,3 jadi ini sama seperti yang tadi 0,3 ya di sini 0,3 0,3 errornya kemudian di sini juga errornya sama dengan 0,3 juga ini juga errornya 0,3 juga ya jadi itu adalah salah satu yang bisa kita lihat perbedaan antara error misklasifikasi dengan gini indeks untuk selanjutnya kita sudah tuntaskan pengukuran impurity menggunakan gini entropi dan error klasifikasi dan perbandingannya kemudian untuk berikutnya adalah bahasan yang terakhir kita akan membahas tentang decision tree ada plus minus nya ada advantage dan disadvantage nya baik 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 Terima kasih.